Intro Halo, selamat malam Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi Tutorial seputar Redmi Note 4 Snapdragon Atau Redmi Note 4X Cara install Android P Atau Android 9.0 Pada Redmi Note 4 Snapdragon Mido Android P itu Masih base nya GSI Ini juga untuk Redmi Note 4 Snapdragon juga GSI juga Cuma Semi GSI, tidak tahu apa perbedaannya Nanti kita coba saja Saya juga belum merasakan Android P di Redmi Note 4X ini Yang jelas HP Anda HP Redmi Note 4X Anda Harus sudah Terinstall Recovery TWRP ya Recovery TWRP Yang sudah support triple Sudah support triple Silahkan dicari Ini yang saya contohkan Saya pakai pitch black nanti Pakai pitch black recovery Oke Jadi Jika Anda sudah install TWRP Anda download dulu Bahan-bahannya Nanti link downloadnya ada di bawah Di bawah Video ya Di deskripsi video ya Anda download semua bahannya Ini ada termasuk Base ROM Oreo nya ya Ini saya pakai AOS CP ya Silahkan Anda pilih Yang Anda suka sih ya Mau Loss Mau AOS P Atau AOS P Extended Mau ROM OK Sembarang aja Ada Google Play Service Ada Google Camera Soalnya stock Android P Ini enggak ada Aplikasi kameranya Nanti pakai Google Camera Saja Ini ada Google Camera Fix Terus PDP5SGSI Volte Fix 4LTE Fix Ini nanti Di install juga Buat Enable Cam2AP Coba Juga Buat Enable 4LTE ya Terus Post SGSI 1 Sampai Post SGSI 3 Ini Basicnya aja ya Bahan-bahan Yang didownload Ini adalah Basicnya saja Mungkin nanti Kalau ada Bahan pendukung yang lain Nanti silahkan cek Deskripsi video ya Misal ada masalah Apa Nanti fixnya ada Di deskripsi video Linknya ya Download Bahan-bahan ini Taruh di SD Card Kalau bisa Taruh di SD Card Kalau enggak punya SD Card Micro SD Pakai OTG saja Soalnya Jaga-jaga Kalau ditaruh Di internal memory Siapa tahu Nanti internal memory Di format Biar bisa masuk Jadinya Datanya hilang kan Ini saya taruh Di micro SD Ini saya Di ROM MIUI 10 Sembarang saja MIUI versi Berapa MIUI 1 Juga enggak apa-apa Ini saya pakai MIUI 10 Oke Jadi Kalau mau install Android P ini Pastinya Androidnya ini kan Masih Tahap beta Masih dalam Tahap pengembangan Developer preview Jadi Banyak bugnya Nanti Kemungkinan Akan banyak Banyak banget Jadi Kalau bisa Enggak usah Dipakai Buat daily Buat Tambah-tambah Ilmu saja Buat Tambah-tambah Pengetahuan Buat pamer Ke teman Oke Jadi Yang sudah siap Ini nanti Data-datanya Akan hilang Jadi pastikan Anda backup Dulu Backup aplikasi Lewat TWRP Enggak apa-apa Nanti di restore Lagi lewat TWRP Oke Lanjut saja Setelah Sudah siap Anda masuk Ke TWRP Ini saya pakai Pitch Black Sekali lagi Pakai Pitch Black Recovery Pakai Orang Fox Recovery Jangan Gak apa-apa Oke Yang pertama Anda Backup Backup dulu ROMnya Taruh di Micro SD Backup Sistem Data Data sama Boot Kemudian Anda Taruh di Micro SD Jangan di Internal Storage Taruh di Micro SD Kemudian Anda Backup Swipe to Backup Terus setelah Backup Anda pilih Web Web Terus Advanced Web Pilih Delphic Sistem Data Charge Dan Vendor 5 ini Terus Swipe Tuh Oke Terus Anda Pilih Back Back lagi Back lagi Terus Pilih Install Install Cari ROM AOSCP AOSCP Middle Baru Baru Pilih Swipe To Confirm Plus Oke Setelah Anda Install Anda Back Lagi Back Dulu Terus Anda Back Lagi Setelah Install ROM Anda Reboot Dulu Reboot Sistem Dulu Masuk Dulu Ke ROM Base ROM OCB Setelah Setelah Masuk Ke ROM Sekarang Anda Masuk Ke File Manager Dulu Files Eh Gallery Files Ini File Terus Di MicroSD Anda Cari PDP5SGSI Ini PDP5SGSI A Only Anda Pilih PDP5SGSI Terus Anda Tahan Terus Tap Pada Tiga titik Kanan Atas Ini Extract To Extract To Pilih Saja Di Langsung Di MicroSD Atau Langsung Di OTG Di Luar Sini Saja Lalu Pilih Extract Ini Proses Copying File Saja Sampai Selesai Dulu Oke Setelah Anda Extract Ini Ada Anda Dapatkan File PDP5 Only .img PDP5 Only .img Di MicroSD Oke Setelah Ini Anda Masuk Lagi Ke Recovery TWRP Anda Masuk Lagi Ke TWRP Oke Setelah Masuk TWRP Anda Web Lagi Advanced Web Pilih Delvix Sama Caco Saja Delvix Sama Caco Terus Web Terus Back Back Lagi Back Lagi Back Lagi Dia Menu Utama Anda Pilih Install Pilih Bawah Ini Install Image Install Image Terus PDP5 Only Yang Sudah Di Extract Kadi Anda Pilih Terus Ini System Image Pilih System Image Terus Anda Swipe Oke Setelah Terinstall Anda Back Dulu Back Dulu Dalam Teman Anda Reboot 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 Dulu Ke Recovery Oke Setelah Restart Ke Recovery Lagi Anda Pilih Mount Mount Ini Anda Vendor Anda Centang Vendor Yang Lainnya Biarkan Saja Terus Balik Pilih Install Lagi Anda Sekarang Reinstall Post SGSi 1 Sampai 3 Pilih Yang 1 Terus Add more Zip Pilih 2 Add more Zip Pilih 3 Oke Terus Swipe Oke Terus Balik Balik Lagi Sekarang Anda Install P P P V LTE Fix Ini Sekaligus Enable Cam Terapi Nanti Ya Install Sini Swipe Oke Balik lagi Sekarang Fix Kameranya Buat Instal Mokil Kamera Juga Buat Fix nya Terus Swipe Oke Sekarang Selesai Install Install Reboot Sistem Saja Langsung Tunggu Saja Ini Kalau Anda Proses Power Off Starting Down Seperti Ini Anda Perlu Format Data Dulu Misalnya Ini Shutting Down Sendiri Tadi Tidak Masuk Sistem Berarti Harus Di Format Internal Memory Dulu Baru Bisa Ini Nanti Akan Restart Sendiri Terus Masuk Recovery Biasanya Jadi Nanti Akan Recovery Biasanya Seperti Itu Kenapa Saya Mewajibkan Merekombinasikan Untuk Taruh File File Tadi Di Micro SD Atau Di OTG Kalau Terjadi Seperti Ini Harus Format Ini Anda Pilih Web Web Saja Terus Format Data Belah Kanan Bawah Ini Format Data Terus Ketik Yes Yes Terus Oke Akan Format Valid Kalau Anda Valid Ini Anda Back Dulu Reboot Dulu Terus Reboot Recovery Ya Ini Seperti Ini Anda Swap Dulu Anda Web Lagi Web Lagi Terus Format Data Yes Oke Ya Terus Baru Reboot System Nah Kalau Sudah Di Format Ini Baru Lancar Masuk Ke Android Pay Oke Kurang Lebih 3 Menit Booting Oke Saja Ya Ini Completing Setup Ini Finishing System Update Ini Tampilannya Android Base Seperti Ini Cek Dulu Seperti Ini Sistem Bot Pond Pixel XL2 Android Versenya 9 4 4 Juli Anda Bisa Lanjut Install Google Play Service Atau Install Google Camera Ini Kameranya Belum ada Aplikasi Kamera Bawanya Belum ada Anda Bisa Install Masuk ke File Anda Masuk File Terus SD Card Anda Install Google Play Service Dulu Google Android Games Google Android GMS Ini Anda Install Dulu Sudah Langsung Oke Don Lanjut Install Google Camera Pixel 2 Mode Arnova Ini Oke Don Don Terus Install Apa Lagi Gak Ada Kalau Anda Install Yang Lain Silahkan Google Play Store Tinggal Login Oke Seperti Ini Android P Pada Redmi Note 4X Atau Redmi Note 4 Snapdragon Ya Seperti Inilah Tampilannya Anda Bisa Cek Cek Sendiri Mana Yang Bug Melayang Cres Untuk Aplikasi Yang Lainnya Review Sedikit Saja Kameranya Sudah Oke Sudah Bisa Dipakai Kalau Untuk Call Telepon Belum Saya Coba Google Play Store Bisa Dibuka Normal Kalau Untuk Fingerprint Fingerprint Disini Normal Ya Sekarang Location Ini Sudah Saya Set Pixel Inprint Pixel Inprint Ini Bisa 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 Anggerpin langsung Buka Cuma Tombol Ini Tombol Navigasinya Ini Tidak Nyala Tombol Navigasi Tidak Nyala Untuk MTP Ini Kalau Dihubungkan Ke Komputer Ini Kan Untuk Android Pen Masih Belum Terdeteksi Tidak Bisa Milih Anda Masuk Ke Settings Terus Paling Bawah System Terus Advanced About About Phone Ini About Phone Terus Roll Bawah Bullet Number Ini Bullet Number Anda Tab Beberapa Kali 5 Kali 2 Kali Untuk Mengaktifkan Developer Option Terus Anda Balik Lagi Terus Di Sistem Ini Anda Pilih Developer Option Anda Pilih Developer Option Terus Scroll Kebawah Sampai Ke Fitur Default USB Configuration Default USB Anda Pilih Terus Pilih File Transfer Oke Cukup Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Tentang Cara Tutorial Android P Atau Android 9 Padahal Redmi Note 4X Atau Redmi Note 4 Snapdragon Kalau Anda Sudah Bosan Bisa Anda Restore Yang Backup Dari TWRP Tadi Silahkan Anda Coba Sendiri Tidak 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 Selamat Malam